Polemik pelaksanaan pemberangkatan haji tahun ini terus menjadi perbincangan hangat. Selain persoalan biaya tarif yang naik, juga masa tunggu haji di Jawa Timur sangat begitu lama, yakni 34 tahun sejak pertama mendaftar. Polemik pelaksanaan pemberangkatan haji tahun ini tengah terus menjadi perbincangan hangat. Selain persoalan biaya tarif yang naik, juga masa tunggu haji di Jawa Timur sangat lama, yakni 34 tahun sejak pertama mendaftar. Skop ini pemataannya merata untuk seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, sehingga membuat sejumlah jamaah seperti di Sumenep Madura, banyak yang kembali menarik uang biaya daftar haji yang awalnya dengan beragam alasan. Kepala Kantor Kemenang Kiai Haironi Hidayat menjelaskan banyaknya jamaah yang menarik kembali biaya awal hajinya dengan dalih ekonomi dan kesehatan, namun pihaknya menduga lantaran masa tunggu yang membuat sejumlah jamaah lebih memilih mundur. Saat tunggu haji di Sumenep, tiap daerah ini kan berbeda-beda. Untuk di Sumenep sendiri ini seperti apa? Perbedaannya bukan antar kabupaten, tetapi dalam skor provinsi. Untuk Provinsi Jawa Timur, di seluruh kabupaten kurang lebih 34 tahun saat ini. Kan diri untuk melaksanakan haji, karena masa tunggu seperti apa ini? Yang jelas itu berpengaruh, walaupun hanya indikasi ya, indikasinya ke sana. Karena pembatalan tidak mungkin, kemudian mereka mengatakan terus terang, ini mau saya pakai umur, biasanya zaman yang berani. Karena setiap kali ada pembatalan, kita tetap mengedukasi supaya tidak terjadi pembatalan. Kecuali memang karena meninggal dan tidak akan digantikan porsinya oleh orang lain. Selain itu, pihaknya menegaskan terkait regulasi harga DAB ketentuan masa tunggu haji, seluruhnya ditentukan oleh Kementerian Agama di pusat, sebab di daerah hanya sekedar menjalankan segala yang menjadi kebijakan. Wilden Lipuprasasti, CTV